selamat menikmati saya berada di desa Kebond Rejo ini saya mau melihat pertahanan orang di desa Kebond Rejo mungkin ada sedikit beda dengan pertahanan orang yang di daerah lain ya kebetulan sama teman saya ini ini orang dari Yaman dia suka makan durian orang Yaman desa Kebond Rejo ini selain terkenal dengan pertahanan di kulturannya juga dari durianya dan sekarang mulai banyak petani porang mantap dan sebentar lagi akan saya tunjukkan pertanian porang di desa Kebond Rejo ini saya berada di perbatasan masuk desa Kebond Rejo antara Kebond Rejo dan Kepung Baru Kebond Rejo itu adalah di kejamatan Kepung Kabupaten Geri Jawa Timur ini di samping saya ada pertemuan porang porangnya sangat subur sekali ini luar biasa sangat subur di sini porang ini tanaman produktif yang saat ini lagi ngetrend yang sangat menjanjikan dari hasilnya dan ini akan saya tunjukkan bagaimana orang-orang Kebond Rejo ini menanam orang-orang Kebond Rejo di sini menanamnya dengan cara tumpang sari tumpang sari ini dia dibikin semacam gulutan gulutan dan ini adalah gulutan sisa dari cabai besar jadi sidingnya dimulusa seperti ini bersih sekali bawahnya ya sangat rapi dan subur sekali dan ini juga masih ada yang masih ada tanaman jagungnya jadi tumpang sari dengan jagung pun dia mau seperti ini jadi sekali tanam bisa menghasilkan dua panenan ini panen porang dan juga panen jagung dan sebelumnya juga sudah panen lombok besar atau cabai besar ini ditanam secara tumpang sari dengan jagung pun dia tetap subur dan istimewanya pemumpukannya juga menumpang dia cuma menumpang ini sekitar lahan dengan luasan 1 per 4 hektare lebih sedikit dan ini sudah mulai terlihat banyak sekali katanya ini sudah besar-besar katanya satu pohon sudah ada 4 5 bahkan 5 1 2 3 4 5 satu pohon ini masih hemur sekitar 4 bulan jalan 5 bulan seperti ini pang sari dengan jagung dan yang ini sebelahnya mulanya sudah mulai dibuka ini mulanya sudah dibuka dia tambahkan dengan pupuk kandang ini pupuknya cukup pupuk kandang ini masih terlihat kotoran kambing ini pupuk kandang mentah kan tidak ada masalah untuk porang kalau pohon yang sudah sebesar ini kepalan kandang mentah dewasa ini minimal umbilnya sudah bisa berbobot di atas 2 kg ini sangat cukup sekali ini sangat jelas apa ini corak dari pohonnya menghadap ke atas kemarin sudah pada video sebelumnya sudah saya terangkan kalau porang ciri-cirinya seperti ini seperti itulah ciri khas dari porang dan ini masih umur sekitar 4 bulan berjalan dan ini kata-katanya ada yang ada yang masih satu ini berarti baru sekali tanam nanti perkiraan panen sekitar bulan 4 bulan 5 sampai bulan 6 tergantung pemiliknya sangat syukur sekali ini tanaman produktif yang sangat menjanjikan dari hasilnya sekarang saya berada di bawah pohon porang sangat rindang sekali meskipun panas kita di bawahnya ini sepertinya sangat teduh dan sangat bersih kerawatannya bagus sekali makanya batangnya bisa besar-besar seperti ini sangat sehat sekali ya luar biasa ini tepatnya di desa Kebon Rejo Kamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur bagi teman-teman mungkin yang ingin menjadi petani orang di desa sini bisa menjadi rekomendasi kalau di daerah lain mungkin di bekas babatan hutan ya cuman membersihkan rumput-rumputnya langsung ditanam tanpa digulut kalau di sini digulut tanahnya lebih tumbuh dan cepat besar dalam waktu 6 bulan pun ada umbi yang mencapai 5 kilo 6 kilo di sini lain waktu nanti saya tunjukkan dari hasilnya yang umbi yang sudah sebesar itu ya ada teman hari ini saya tidak ke rumahnya yang memiliki porang ya ini saya kebutuhan Pak Lewat ini saya mampir ya tingginya sudah saya berdiri tegak pun tingginya masih tinggi dengan porang tapi tinggi batangnya sekitar 150 1 meter setengah sampai 170 ini luar biasa oke kawan mungkin videonya untuk kali ini cukup semoga menjadi motivasi dan inspirasi bagi petani-petani yang lain untuk alternatif ya alternatif dari varitas tanaman yang mungkin tanam jagung mulai surut atau mungkin kurang menjanjikan porang lah mungkin salah satu solusinya oke terima kasih sudah menyaksikan selamat aktivitas berkaya semoga sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih